Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Teman, kami sedang bersiap membuat pancuran di sungai Peralatan yang dibutuhkan juga sudah kami siapkan Mulai dari tali, bambu, dan kayu untuk penopang Untuk menghemat waktu kami harus berbagi tugas Aku dan Yudi bertugas menyiapkan bambu Terlebih dulu bambu dilubangi untuk tempat jalan air Sedangkan Ahmad dan Odo bertugas menyiapkan lokasi Menyusun batu untuk jalan air masuk ke pancuran Mentah, bambu sudah siap Saatnya kita mulai memasang pancuran Sejatinya pancuran ini berfungsi untuk mengalirkan air kejangkauan yang lebih jauh Tidak hanya bambu, kayu penopang dan tali harus terpasang kuat Perkadaan air yang besar sering membuat pancuran rusak dan terlepas Mantap Ini adalah buah dari kerjasama kita semua Keren Syukurlah hasil prakarya kami ternyata bermanfaat untuk kakak Kakak bisa lebih mudah mencuci dengan pancuran yang kami buat Oh iya teman, berbicara soal mencuci Kakakku ini sangat peduli dengan kelestarian alam sekitar Mencuci pun tidak menggunakan sabun produksi pabrik Melainkan memakai suat Sabun tradisional ala orang batu dulang Suat atau biji lerak mengandung sabunin yang menghasilkan busa dan berfungsi sebagai bahan pencuci Tak hanya itu, busa biji lerak juga bisa digunakan sebagai bahan pembersih lantai Dan shampoo untuk memandikan binatang peliharaan lo Teman, sampai disini dulu cerita kami anak batu dulang Salam setari, salam bocah petualang Dadah Dadah